ini teman-teman ini buah Oscar nya juga bijinya udah coklat tapi gak coklat yang tadi ini udah coklat kita lihat berapa nilai beriknya teksturnya itu dia padat jaring teman-teman anggur Oscar ini berinya unik ya ini mempunyai beri yang seperti ini teman-teman hmm coba teketin ya teman-teman ya hmm kering teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengambilan BKS teman-teman bapak ibu semua gimana kabarnya hari ini semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya dan diberikan rezeki yang halal berkah serta melimpah amin amin ya robbal alamin oke teman-teman di video kali ini saya akan tanya teman-teman nih betik buah anggur Oscar ya teman-teman dan kita nanti akan tes nilai beriknya ya jadi buah anggur Oscar ini hasil dari excel berik ya teman-teman excel berik untuk persiapan pangkas pembuahan teman-teman dari 8 tersier saya coba untuk saya dicoba 1 tersier dulu untuk excel break untuk mencoba apakah pohon ini udah mampu berbuat teman-teman dan alhamdulillah tadi tersier yang keempat ini saya excel break terus saya buang tenang air semua dan akhirnya pecah dan mengeluarkan 3 kluster bunga teman-teman ini ada yang besar ada yang sedang dan juga ada yang kecil teman-teman jadi ada 1 tersier ini dapat 3 dompol teman-teman jadi saya pikir saya sudah coba dan berhasil keluar 3 bunga kemudian setelah 2 minggu atau 20 hari setelah pangkas ini dan ini mengeluarkan bunga akhirnya saya pangkas semuanya teman-teman saya pangkas semua tersier 7 tersier yang tersisa saya pangkas dan alhamdulillah ini tidak sepert sampai hari ini teman-teman sampai buah ini dipanen teman-teman itu kenapa saya rasa ini karena nutrisi di pohon ini belum cukup teman-teman ini memang usinya masih muda terus lagi sudah sebelum pangkas kita sudah pecahkan buahkan 1 tersier dan akhirnya nutrisi fokus ke buah yang telah muncul dan akhirnya tersier yang kita pangkas belakangan ini tidak kunjung keluar tunas teman-teman seperti itu ditambah lagi panas yang sangat ekstrim dan media yang bisa dibilang sempit teman-teman saya tunjukin teman-teman disini pohon anggur oscar saya jadi ini ada 8 tersier tersier yang keempat ini saya pangkas atau saya x-ray break saya tahan dan akhirnya mengeluarkan 3 kasar bunga yang satu sudah saya betik karena banyak sekali yang pengen cip-icip nah jadi seperti ini teman-teman pohonnya masih kecil dan medianya juga sangat kecil ini saya menggunakan planter bag plastik teman-teman dan ini di musim panas alhasil ini sangat panas sekali kenapa saya menggunakan planter bag plastik ini karena di skilling pageran saya ini banyak pohon-pohon besar teman-teman ini ada pohon pohon gambal yang gede banget ini masih walaupun itu masih tumbuh lagi itu juga ada pohon kedondong disini teman-teman ya jadi pageran ini saya ada pohon-pohon besar pohon gambal ada pohon santan atau pohon kedondong ya itu untuk tiang pageran itu teman-teman jadi kita memungkinkan kalau saya langsung digronding di tanah langsung teman-teman saya sudah coba digronding tanah langsung hasil pohon stuck dan tidak mau besar teman-teman dan saya kasih alternatif seperti ini harapan saya nanti ketika ini sudah kuat akarnya dia bisa menembus ke bawah tanpa harus diganggu di saat pertumbuhan pohon-pohon ini dengan pohon-pohon yang besar di sana teman-teman akarnya yang sudah kemana-mana itu memang terbukti ketika saya menggunakan ini pertumbuhan besar teman-teman pertumbuhan pohon anggur jadi kenapa itu saya menggunakan ini nah kekurangannya itu kita sangat sedikit sekali medianya dan ini di musim panas ini sangat panas teman-teman kalau sore ini media sangat panas sekali teman-teman seperti itu nah nanti saya pastikan ini masih hidup teman-teman tertiur yang stuck ya belum keluar atau dorman nanti insya Allah nanti akan keluar teman-teman ya ketika ini dipanen oscar nya nanti akan tumbuh lagi semuanya ada dua kemungkinan nah mungkin nanti saya akan melakukan fondation proning teman-teman saya potong tunas airnya ini kita sisakan dua mata tunas dari cabang sekunder teman-teman oh ya teman-teman sebelum lanjut disini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini semoga rezekinya makin lancar amin amin ya roh alamin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jika teman-teman merasa suka dengan konten seperti ini konten tentang bulidaya tanaman anggur tips dan trik cara menanam anggur silahkan teman-teman like video ini subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman oke teman-teman langsung aja kita petik buah oscar nya nanti kita akan review dan kita akan tes berapa nilai brick nya oke kita coba yang besar dulu ya teman-teman ini teman-teman ini buah oscar nya ini sudah banyak yang diicip teman-teman ya sudah banyak yang diicip oke selanjutnya kita potong satu lagi oke teman-teman langsung kita review disana ya teman-teman kita akan tes berapa nilai brick dari anggur oscar oke teman-teman setelah kita petik sekarang waktunya kita tes brick dan nanti kita akan review tekstur dan juga rasanya ya teman-teman ini adalah anggur oscar teman-teman yuk langsung kita tes berapa nilai brick nya ya ini sudah siapkan repraktometer nya oke kita saya akan pilih anggur beri yang paling besar dan juga yang paling kecil teman-teman saya kira yang mana ya nah ini yang kecil dan ini yang besar teman-teman ya kita coba yang kecil dulu ya ya ini bijinya udah coklat banget teman-teman ya udah coklat ya kira-kira berapa nilai brick nya kita coba karing pencet tetek wow hampir 20 teman-teman brick nya mantap hampir 20 itu beri yang kecil teman-teman sekarang kita coba coba brick yang besarnya kita tes brick dulu nanti kita akan coba rasanya teksturnya gimana jadi irisnya udah berasa kers sama ini juga bijinya udah coklat tapi gak coklat yang tadi ini udah coklat kita lihat berapa nilai brick ini udah saya bersihkan lagi udah ya sekarang kita masukkan 17 teman-teman ini udah manis banget ya 17 oke teman-teman bisa di kasih kesimpulan nilai bricknya antara 17 sampai dengan 20 teman-teman ya sekarang saya akan coba rasanya teman-teman manis tanpa asem jadi teksturnya itu dia padat jaring teman-teman coba nanti saya deketin ya rasa ini teksturnya di beri yang lain ini kres dia teksturnya teman-teman hmm baring hmm ya jadi anggur Oscar ini asalnya dari Ukraina teman-teman ya dia ini salah satu anggur favorit saya teman-teman pertama rasanya ya memang manis terus teksturnya garing saya suka saya suka anggur-anggur yang bertekstur garing crunchy nah ini dapet banget garingnya nah terus lagi berinya teman-teman ya anggur Oscar ini berinya unik coba saya deketin ke teman-teman ya ya ini mempunyai beri yang seperti ini teman-teman lucu ya seperti empeng bayi ya unik lihat teman-teman dan juga ini gampang dibuahkan teman-teman yang penting potensinya cukup aja pokoknya subur insyaallah gampang berbuah kering teman-teman teman-teman kering teman-teman oke oke teman-teman mungkin sampai disini aja video kali ini video tentang petik dan review juga test big anggur Oscar ya teman-teman disini saya ucapkan selamat kepada para pemenang bibit anggur gratis semoga bibit yang diterima nanti akan tumbuh subur dan juga segera berbakti kepada teman-teman para pemenang sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya salam pengangguran BKS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati